Preposition in, on, at Preposition artinya kata depan Preposition juga bagian dari part of speech Di video ini kita akan membahas tentang preposition in, on, and at Yang artinya di atau pada Ada preposition time dan ada preposition place atau location In digunakan untuk menyebutkan tahun, bulan, minggu, negara, kota, atau lingkungan Sedangkan on digunakan untuk hari, mingguan, nama jalan Dan at digunakan untuk jam, alamat, dan tempat yang lebih spesifik atau khusus In biasanya bersifat umum dan lebih besar atau luas Kalau on biasanya lebih spesifik dan lebih kecil Sedangkan at itu sangat spesifik dan sangat kecil sifatnya Inilah contoh penggunaan preposition in, on, at Dalam kalimat yang merujuk pada waktu I will visit him in March Menggunakan in Karena kita akan menyebutkan bulan Jadi in biasa digunakan untuk menyebutkan bulan Aku akan mengunjunginya pada bulan Maret Yang kedua I will visit him on Monday Menyebutkan hari, ada hari disitu Monday Berarti kita menggunakan preposition on Aku akan mengunjunginya pada hari Senin Yang ketiga I will visit him at 7 AM Itu jam ya Menceritakan jam Jadi kita menggunakan at Aku akan mengunjunginya pada jam 7 pagi Selanjutnya Contoh penggunaan preposition in, on, at Yang merujuk pada lokasi atau tempat I live in Jakarta Saya tinggal di Jakarta Menggunakan preposition in Karena Jakarta itu sangat luas ya Yang kedua I live on Sudirman Street Saya tinggal di Jalan Sudirman Menyebutkan jalan itu lebih spesifik daripada menyebutkan kotanya Jadi kita menggunakan preposition on Dan yang ketiga I live at Sudirman Street Blok F, number 2 Saya tinggal di Jalan Sudirman, blok F, nomor 2 Lebih spesifik lagi karena menyebutkan nomor disitu Sehingga kita menggunakan preposition at Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!